Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu Pendidik, berjuang pencerdas kehidupan bangsa dimanapun Anda berada Dan sekarang saya akan memberikan sedikit tutorial tentang penggunaan salah satu fitur di LMS atau Moodle Yaitu H5P atau bahasa kerannya adalah H5P Baik langsung saja kita login menggunakan username dan password kita masing-masing Di sini Bapak Ibu silahkan pilih kelas yang akan dibuat Di sini saya akan mencontohkan kelas 7F Jangan lupa untuk menghidupkan mode ubah terlebih dahulu Kemudian topik ini bisa digantikan dengan chapter yang akan Bapak Ibu ajarkan Misalnya greeting Kemudian klik enter untuk merubah Tambahkan aktivitas atau sumber Dan di sini pilih interactive content Yang berwarna hitam Setelah itu Bapak Ibu bisa memilih interactive video Di mana interactive video ini sangat powerful sekali ya dalam pembelajaran Di mana peserta didik bisa menyaksikan video sambil mengerjakan tugas Jadi peserta didik bisa mengecek pemahaman mereka terkait video yang sedang mereka tonton Setelah itu Bisa klik use Bapak Ibu bisa menggunakan link Youtube Yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari oleh peserta didik kita Setelah mendapatkan link Youtube nya Dikopi dan dipastikan disini Kemudian klik insert Disini saya akan mencontohkan hasil pekerjaan yang sudah saya upload link Youtube nya Yaitu di kelas 7E Nah ini Bapak Ibu Deskripsi ya Ini Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsi tentang Kontennya tentang apa Watch And do The exercise Tampilkan deskripsi di halaman kursus Ya Nah bila Bapak Ibu sudah meng-copy link Youtube nya Maka Bapak Ibu bisa meng-edit copyright nya atau hak ciptanya Ini judulnya sesuai ya Sesuai dengan yang kita copy paste Dan kebetulan ini adalah video yang pernah saya upload di Youtube Materi adalah tentang greeting and lift taking judulnya Author nya bisa diambil disini Ya penulis ya Kemudian Tahun dibuatnya tahun 2020 sumbernya di copy kan link yang Youtube tadi Kemudian lisensinya bisa isikan dengan copyright Setelah itu klik close Setelah step atau tahap pertama selesai Masuk ke tahap kedua Add interaction Disini sangat banyak sekali fitur-fitur yang bisa ditambahkan Seperti label Text yang menambahkan text Label Link Image Statement Single choice set Multiple choice True false question Fill in the blanks Drag and drop Mark the words Drag text Cross route Atau jalan pintas Dan juga navigation hotspot Kemudian Bapak Ibu caranya Bisa Mengeplay disini Kalau ingin menambahkan bookmark Bisa Dipause ya Dipause sambil ini dituliskan Misalnya Ditambahkan bookmark Di menit 0.02 detik Misalnya disini Dituliskan Pendahuluan Kemudian klik enter Ya disini akan muncul Pendahuluan Nah Dan seterusnya ya Assalamuala Disini langsung saja Ini bagian Introduction You can call me Sesuai dengan Apa ya Sesuai dengan Urutan videonya ya Bapak Ibu Kemudian Question pertama Nah ini cara Menambahkan pertanyaan Klik menit berapa Yang akan kita buat pertanyaan Jika Kemudian Disini saya Menggunakan Single choice set Ya Single choice set Kemudian Pertanyaannya apa Yang akan ditanyakan disana Disini What is your English teacher full name Alternatif jawaban Jawaban yang benar Itu dituliskan Di paling atas ya Bapak Ibu Namanya adalah Misalnya jawabannya ini Disini Kemudian Ini nilainya ada berapa Makjimal Karena pertanyaannya cuma 1 Maka Jawabannya adalah 100 Apabila pertanyaan ada 2 Maka Jawabannya Ini 50 Kemudian yang bawahnya ada 50 Nanti akan kita contohkan Lebih lanjut lagi Kemudian klik done Kalau sudah selesai Maka akan muncul seperti ini Ini bisa Tata letaknya bisa Bapak Ibu edit ya Bisa ditarik ke kanan ke kiri Sesuai dengan Tempat Atau Pertanyaannya Seperti itu Bapak Ibu Ini tadi pertanyaan Single Choice set Yang ini ya Bapak Ibu Kemudian Kita coba yang pertanyaan kedua Question 2 Ini yang bookmarknya ya Supaya kita lebih mudah Dalam navigasi pertanyaannya Ini adalah Masih single Choice set Seperti itu tadi Ini pertanyaannya Jawaban yang benar Di atas Kemudian ini Pengecohnya ya A, B, C Seperti itu Kemudian ini Poin nilainya Apabila benar menjawab Dapat nilai 100 Kemudian klik done Kemudian ini adalah Bookmark Tentang Let's begin Our first lesson Tadi caranya Sama Ini klik Pause Kemudian Bookmark Kita tuliskan Add bookmark Di menit 2.28 detik Seperti itu Baik lanjut ke pertanyaan 3 Ini menggunakan drag and drop Perbedaannya apa bu Antara display as Display as itu Maksudnya adalah Tampilan di video itu Akan menjadi seperti apa Seperti itu Nah ini Kalau Display as button Jadi di dalam video itu Hanya ada tombol Dan biasanya itu Tidak terlihat oleh Anak-anak Coba Kita klik sebagai button Kita lihat Perbedaannya terlebih dahulu Kemudian klik done Terlebih dahulu Nah Cuman seperti ini Drag and drop nya Kadang-kadang cuman Dilewatkan oleh Beserta diri kita Maka Saya disini menggunakan Sebagai poster Apabila dijadikan poster Akan seperti ini Jadi Terasa setar Membahana Terlihat di seluruh dunia gitu ya Drag and drop Kemudian Task 2 Task 2 nya Diminta buat ngapain Nah disini Bapak ibu bisa Tuliskan disini Add drop zone Add drop zone Jadi Yang mau di drop Itu apa Misalnya disini Tentang greeting Tadi Kemudian Background opacity Itu maksudnya adalah Background nya itu Mau dibuat berapa persen Disini 100% Kemudian klik done Yang disini Kemudian Text ini Adalah untuk menentukan Jawabannya ya Bapak ibu ya Misalnya tadi Pertanyaannya adalah Tentang Apa namanya Salam pertemuan Yaitu Greeting Jawabannya betul Yang betul adalah Greeting Dan ini Salam perpisahan Jawabannya adalah Lift taking Salam perpisahan Jika sudah Kemudian Nah ini nilainya Karena ada 2 pertanyaan Maka dibagi 2 Yang pertama adalah Skornya 50 Yang kedua Ini ditulis 50 50 Kemudian Ini juga Maksimal 100 Kemudian klik done Jika sudah selesai Jika bapak ibu Menambahkan gambar Juga bisa Kemudian Kemudian bagian-bagian Tubuh Misalnya Mata Kemudian yang gambar Mata itu Di Di Apa namanya Ditutupi dengan Ini Add drop zone Kemudian textnya Jawaban yang benar Yang apa Seperti itu Kemudian Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan Ini Sudah dipelajari Terlebih dahulu Ya Pertanyaan Empat Yaitu Drag the words Into the correct boxes Tarik kata Kedalam Kota Yang benar Nah disini Drag Text Namanya Drag text Ini saya menggunakan Poster juga Agar Pertanyaannya Terlihat Caranya Seperti ini Jadi Jawaban yang Benar Itu dikasih Tanda bintang Ini kan jawaban yang benar Adalah good morning Pokoknya Jawaban yang benar Dikasih bintang Ini jawabannya Good evening Kemudian ini Good afternoon Jawaban yang benar Adalah How do you do Kemudian How have you been Seperti itu Kemudian Karena pertanyaannya Ada 5 Ini tadi 1 2 3 4 5 Maka 100 Dibagi 5 Maka ini 0 sampai 20 Pokoknya Dari 20 Ini 40 40 60 60 80 Sampai 100 Seperti itu Kemudian Klik done Hasilnya akan Seperti ini Bapak ibu bisa Menyesuaikan Disini Menyesuaikan Apa namanya Tata letaknya Supaya Bisa Lebih Interaktif Dengan Peserta didik Seperti itu Kemudian Pertanyaan 5 Nah ini Pertanyaan 5 Dengan Menggunakan Pilihlah Satu jawabannya Benar dengan Mengklik kata Di dalam kurung Yaitu Tentang Mark the word Mark the word Tandai kata yang benar Kemudian Ini sama Seperti Yang drag the word Into the boxes Tadi Kata lain Atau sinonim Dari Lift taking Misalnya Contohnya Adalah Jawaban yang benar Atau kunci jawabannya D Kasih Tanda bintang Ini Untuk ring Jawabannya Ditulis 100 Karena jawabannya Apa Pertanyaannya Cuman 1 Kemudian Klik done Pertanyaan selanjutnya Yaitu Pertanyaan 6 Pertanyaan 6 Ini saya coba Menggunakan Yang Button Pertanyaan 6 Tentang Pilihan ganda Misalnya Gini Alright Mita I have to go Mita Oke Irma Titik-titik Goodbye Seperti itu Kemudian Ini Jawabannya Benar Nanti dikasih Centang Jawabannya Adalah Goodbye Maka Jawabannya Disini Dicentang Kemudian Score Range Atau Skala Penilaiannya Juga sama Karena Pertanyaan 4 Maka 100 Dibagi 4 25 50 75 100 Kemudian Klik done Yang terakhir Yang terakhir Salah pertanyaan 6 Adalah Kesimpulan Kesimpulan Ini menggunakan Crossroad Atau jalan pintas Supaya apa Supaya Siswa itu bisa Mencari 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 Apa yang Belum dimengerti Sebelumnya Maksudnya Ini adalah Pengertian greeting and lift taking Di menit berapa Tidak usah Harus cari Tentang expression Tentang expression Of greeting Itu apa Saja Atau expression Of lift taking Ada apa Saja Seperti itu Nah Ini disesuaikan Dengan Menitnya Menit keberapa Penjelasan itu Diputar Disini Question text Disini silahkan Bapak Ibu Tuliskan Optionalnya Disini saya tuliskan I want to learn more About Atau saya akan mempelajari Lebih lanjut Tentang titik-titik Kemudian choice Pengertian Pengertian greeting and lift taking Misalnya Akan Mengulas lagi Tentang pengertian greeting and lift taking Disini dituliskan Menit berapa Tipsnya adalah Bapak Ibu buka Youtube Kemudian Sambil dicari Pengertian greeting and lift taking Itu di menit berapa Misalnya disini ada Menit 3 Lebih 3 detik Maka disini Dituliskan 3 Lebih 3 detik Kemudian Disini Expression of greeting Choice text lagi Ini di menit 3 Lebih 49 detik Expression of lift taking Menit 5 26 detik 5 26 detik Ya Seperti yang telah kita Kemudian Setelah itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa Klik Done ya Apabila mau nambahkan pilihan lagi Klik Add choice disini Apabila ingin membatalkan Klik silam Confirm Kemudian klik done Kemudian yang terakhir ini Summary Setelah kita selesai Summary task Nah disini adalah rangkumannya Atau bisa jadi ini adalah quiz ya Quiz untuk mengecek pemahaman Beserta diri kita secara keseluruhan Kemudian introduction text Choose the correct statement Disini saya menggunakan pilihan ganda List of statement For the summary The first statement is correct Ini yang ditulis Atau pernyataan pertama ini Selalu benar Kita menggunakan Menggunakan A.M. pada pukul 12 malam Sampai 12 siang Ini adalah jawaban yang benar Ini jawaban yang salah Atau Incorrect statementnya Kemudian klik add statement lagi Apabila ingin menambahkan Setelah itu Bapak ibu bisa Kasih add range Penilainya berapa Ini opsional ya Opsional maksudnya Skala atau score range Silahkan bisa disesuaikan Dengan jumlah pertanyaannya Nah display add Maksudnya adalah Summary itu Akan muncul sebelum Menit keberapa Video itu akan ditutup Seperti itu bapak ibu Kalau sudah Kemudian simpan Dan tampilkan Nah sebelum kita Menutupnya Langkah lebih baiknya Kita Mereuse ini Supaya ini bisa digunakan Di kelas lain lagi Agar kita tidak repot Untuk membuatnya Dari awal lagi Misalnya Apabila kita mengajar Kelas 7A Sampai 7F Misalnya Ini kan kelas 7E Nah bagaimana Jika kita Atau saya akan Menggunakan lagi Video ini Di kelas 7A Maka klik reuse Kemudian Download as kelas n .h5b file Kita unduh Ini ya Sudah terunduh Bapak ibu Jika sudah Baru bisa Kita Kita close Nah sekarang Kita coba Untuk melihat Kampilan ini Di Peserta didik kita Kelas 7E Bahasa Inggris Greeting and Life Taking Nah ini sudah muncul Assalamualaikum Warahmat What is your English teacher full name Cindy Salah Perciapannya adalah Cindy Pradikta Soul Solution Oke Seperti itu Dan seterusnya Seperti itu Bapak ibu Nah kemudian Coba kita Atur dulu Tentang Penandanya Penyelesaian Aktivitas Siswa dapat Menandai Selesai Aktivitas Secara manual Atau Ini aja Aktivitas Otomatis lengkap Apabila kondisi Terpulang Jadi akan Tercetang Biru Apabila siswa Sudah Menyaksikan Dari awal Sampai akhir Siswa harus Melihat Aktivitas ini Untuk menyelesaikannya Siswa harus Mendapatkan nilai Untuk menyelesaikan Aktivitas ini Dan Require Passing Grade Nah demikian Nah demikian Bapak ibu Sedikit tutorial Tentang menggunakan Fitur H5P Di Moodle Atau LMS Terima kasih Mohon maaf Apabila ada Banyak kesalahan Semoga selalu Sukses Jangan lupa Di subscribe Like and share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa